Intro Saat itu aku baru sadar Ternyata banyak yang memanfaatkan makhluk gaib Untuk melariskan usaha mereka Karena ketaknya persaingan dan obsesi untung besar dalam usaha Kadang membuat sebagian orang menggunakan jalan pintas yang instan Yaitu dengan cara-cara tidak normal seperti penglarisan Dengan meminta bantuan jin Jin penglaris ini biasanya berkaitan dengan usaha kuliner Salah satu penglaris yang terkenal yaitu dengan menggunakan bantuan hantu pocong Penglaris jenis ini adalah salah satu diantara bentuk penglaris Yang sering digunakan oleh restoran dan warung Konon katanya agar dagangannya laku dan laris Hantu pocong akan meludahi makanan yang akan dijual Dan ludah tersebutlah yang akan membuat cita rasa masakan menjadi sangat lejat Bahkan pocong tersebut akan mengalirkan air liurnya pada makanan tersebut Biasanya hal ini terjadi pada makanan yang memiliki kuah banyak Seperti bakso, mie ayam, dan soto Nah kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri restoran atau warung yang menggunakan penglaris Tapi sebelum melanjutkan video ini Klik tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Angkasa Biru Makanan sangat lejat tapi berbeda di rumah Mungkin Anda pernah mempunyai pengalaman seperti ini Di saat makan langsung di tempat jualan tersebut Makanan akan terasa lejat sekali Dan ketika dibeli untuk dimakan di rumah Rasanya jadi sangat biasa Bahkan cenderung tidak enak dan cepat basi Nah hal seperti ini yang terindikasi usaha tersebut memasang bantuan jin penglaris Berdoa sebelum makan Sejak kecil kita sudah diajarkan untuk selalu berdoa sebelum makan Salah satu alasannya adalah untuk bersyukur Dan agar makanan yang kita makan terhindar dari pengaruh goib dan lain-lain Mungkin Anda pernah mengalami hal seperti ini Di saat makan di suatu tempat dan langsung kita cicipi Rasanya sangat lejat Tetapi setelah berdoa Rasanya berubah menjadi tidak lejat seperti sebelumnya Nah hal seperti inilah yang terindikasi usaha tersebut Memasang bantuan jin penglaris Tempat cuci piring terletak sangat jauh Jin kadang tidak suka dengan tempat yang ramai orang Konon katanya agar makanan menjadi semakin lejat dan enak Jin tersebut bekerja menjelati semua piring-piring yang ada di tempat cuci piring Meskipun hal tersebut menjadi ciri-ciri penglaris Tapi tidak semua tempat makan yang mempunyai pencucian piring jauh mempunyai penglaris Mungkin saja karena beberapa alasan lain Ruangan khusus Tempat makan yang memakai jasa jin penglaris Biasanya memiliki satu tempat khusus yang tidak boleh dibuka oleh siapapun dan dengan alasan apapun Biasanya tempat ini digunakan jin untuk tinggal Ataupun untuk ruangan si empunya melakukan ritual tertentu Biasanya jarang yang mengetahui tempat ini Karena letaknya sendiri memang sengaja dibuat khusus agar tidak menimbulkan kecurigaan Memang sulit untuk dipercaya Tapi hal ini memang sudah menjadi fenomena dari dahulu Dan kita harus meyakini jika hal gaib itu memang ada Bahkan dalam Islam, percayakan hal gaib adalah salah satu bukti keimanan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!